Jangan lupa untuk subscribe youtube berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya Dan setelah itu menjadi kopian WPS Belanda setelah Belanda di jajah oleh Perancis selama 3,5 tahun Itu besar pengaruhnya Terus setelah Belanda menjajah ke Indonesia 1919 Sehingga kita memakai WPS tersebut Dan dengan setelah termedetah tahun 1945 Maka mau tidak mau dan mereka untuk mengisi kebosongan hukum Dalam hal itu yang terdekatkan hukum pidana Lampri Sehingga WPS itu menjadi kebosongan hukum Terdapat dari dasar aturan pasal yang memperoleh sejati pernah Agar dibuatkan oleh penerbangan masyarakat Nah, kalau kita lihat atas umur waktu Sampai tahun 2022 ini saya pikir Kalau kita lihat dari sisi nilai dan orang lain yang dimuskan Itu lebih dari seratus tahun Bisa dari seratus tujuh tahun Sekarang kalau tahun 2022 Jadi, dari sisi nilai sebagainya Yang terkait oleh Perancis Ini sangat perlu dipikirkan kebosongan Karena kita terpasung dengan ketentuan kaedah Bahwa sebelum ketentuan hukum tersebut diubah Maka suka dan suka hukum itu tetap harus kita pegat Untuk menjadi patokan yang dalam berhubungan Nah, kalau hampir tidak menjadi permasalahan Kalau kita lihat dari sisi nilai Di mana ketentuan kaedah yang bersungan dari WPS itu sudah jelas Bukan merupakan tangkat dari view nilai-nilai ke Indonesia Sebab prinsip-prinsip dalam ketentuan kita Undang-undang pindahannya yang bersungan dari WPS itu Ketak Aksesibilisannya Aksesibilitasnya menjadi Sangat tidak ada pilihan untuk alternatif lain Dalam melakukan penerapan Nilai dari ketentuan kaedah yang bersungan dari WPS itu Juga kalian terlihat ada pilihan kuat Muangsa-muangsa nilai-nilai liberalism Sebagai yang dikatakan oleh Pak Hasil tadi Maka ini sangat tidak memungkinkan begitu pertanyaan Ketentuan ketentuan hukum tersebut Untuk menjadi ketentuan hukum yang tetap harus kita Ini harus kita Bruce Next Nah Ketentuan yang tetap adalah Kita untuk menampung pidana kita WPS ini Sebenarnya sudah Mulai Melakukan Pergantian dengan membuat konsep Oleh para pakar-pakar hukum pidana Indonesia Mulai dari Mulyakno Sampai Beberapa generasi Termasuk generasi terakhir sekarang ini Per Pujono ini mungkin turunan Jadi turunan Cicit Tapi belum juga tentu-tentu menjadi ketentuan hukum prosistik Dan mereka untuk melakukan kegantian terhadap ketentuan-ketentuan Hukum pidana Yang mana Adalah WPS Yang di Terjemahkan Jadi kita Undang-undang Hukum Sudah Mungkin Lebih dari 25 berat RKP Tidak salah nih Program Pak Dr. Buzakir Karena saya Nanya Mengenai Mengenai Pengenjalanan Ketentuan Kalau itu Sudah 62 tahun lebih Perjuangan OAP ini Tidak Temus-temus Ini mungkin berkaitan dari masalah Etika Kepercepatan Untuk melakukan perubahan Dari Dari Tentu kita undang-undang Hukum pidanaan kita Yang bersebut Derefisi Untuk diganti Ataupun di Ubah Secara totalitas Dengan Mengenai Tentu-tentuan Paradigma Buku yang Buku Indonesia Dengan Meselaraskan Dengan Keadaan-keadaan Internasional Serta Keadaan-keadaan Masa peki Dalam langkah Untuk menjawab Permasalahan Hukum pidanaan Kalau kita lihat Dari kabertan Menteri Mulai dari Menteri Ismail Sadeh Sampai Kepada Menteri yang sekarang Menteri Hukum dan Hak Pak Yasona Mudah-mudahan Bulan Desember ini Mesir-Menteri Menteri Dan mereka Membuat Penggantian Tersebut Next Nah Ketentuan Daripada Konsep Pintang Undang-Utang Hukum Bidana ini Kalau kita lihat Daripada Makna Misi Tunggal Pembaruan Hukum Bidana Yang ada Pada NOAB Ada Tidak 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 Dan Tidak Pertama Adalah Melupakan Pembatalan Hukum Bidana Pada Rancangan Tidak Tidak Menyesuaikan dengan pertumbuhan pertumbuhan nasional dan internasional. Yang kedua, demokratisasi hukum pidana, yaitu dipandang perlu peletakan ases-ases bagaimana dikatakan oleh Pujudan Tarih. Ases-ases kesimbangan dalam perancangan kita guna tentang hukum pidana, sehingga dapat mengakonomi terhadap selain nilai-nilai kelas pion, juga nilai-nilai kelas pionatan dan terutama nilai-nilai kelas pion. Kalau kita lihat, rumus dan ketentuan kita pendapatan hukum pidana kita yang ada sekarang, yang berusaha dari Pujud itu, tiga saja. Pidana adalah sama dengan tiga pidana dan pertanggung jawaban pidana. Kalau dua hal itu, yaitu unsur-unsur objektif yang ada pada norma ketenungi dan unsur-unsur sepikti dan si maju terbumi, maka tetap ketenungi orang itu masuk pidana. Ini kepastik. Tapi serima ini yang terkait oleh perpujudan-perpujudan dalam perancangan kita kegak dalam pemidana kita sudah merobat dan mengesek peranjutnya rumus tersebut. Bahwa pemidanaan itu adalah sama dengan tindak pidana. Tambah pertanggung jawab pidana, ditanggung dengan tujuan pidana. Jadi walaupun sudah terpenuhi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif, tetapi kalau tidak tahu tercapai tujuan pidana, maka belum tentu suatu perkuatan itu khas pidana. Ini adalah perkuatan. Suatu perpisahan pernikmah benar-benar nilai hukum pidana kita yang terdapat pada rancangan kita keundang-undang hukum pidana kita. Itu semuanya ada termatu pada buku kesatu kita, rancangan kita keundang-undang hukum pidana kita. Sekarang saya loncat. Baik, isu sudah disampaikan oleh Prof. Fujilo tadi. Ada empat- empat isu dalam perancangan kita keundang-undang hukum pidana itu selalu dibahas dalam panggung kedua. Karena hanya keundang-undang hukum pidana kita hanya dua hukum saja ya untuk menghenti keundang-undang hukum pidana kita yang ada di situ. Dari empat- empat isu kursial tersebut saya akan ketatkan kepada next, terus kepada tiga isu. Nanti sebelum itu, saya kejauh saja ya, kemudian ya, tarik terus, next. Saya akan, tiga isu yang saya mau sampaikan tapi karena di internet, saya akan berbicara isu tentang beli kursial-kursial tersebut yang dikatakan oleh Prof. Fujilo tadi yaitu yang sentral dikatakan itu sudah berada jadi diberada oleh pemerintah pemerintah masalah persenangan dengan kohabitasi ini adalah persoalan-persoalan kursial di takaran agak rumput mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komisi Tiga ini adalah isu-isu usia kita akan berpikir, seandainya rancangan kita mendalam hukum pidana ini jadi kompositif maka permasalahan-permasalahan baru akan timbul dalam aplikasi pendekatan hukum kita akan menutupkan sesuatu permasalahan kan seperti mana kita katakan lagi bahwa rancangan kita mendalam hukum pidana kita ini adalah merupakan ketentuan hukum yang berprinsip kepada asas-asas monodualism untuk menggantikan prinsip-prinsip yang terdapat pada WPS yang beranikati asas individualism dan individualism maka asas kesimpangan seperti mana dikatakan oleh Bapak Komisi Tiga itu sudah tentu harus dihubungkan pada hukum pertama sebagai hukum pidana dan mereka tentu dapat dikomprasionalisikan kepada ketentuan hukum kedua pada rancangan kita undang-undang hukum pidana serta undang-undang administrasi-administrasi pidana di luar kita undang-undang hukum pidana saya kita waktu sedikit terus, baik nah, sebagaimana dalam turi ini saya mengambil dari bu kita dari Pro Barga mengatakan harus dilesan bahwa bahwa hukum di negara kita ini sebenarnya berangkat dari penyelitian dalam hukum pisang operasi norma itu ada panggung, ada sunah, ada makro, ada tempat ini mungkin bisa di elaborasi dari tentu dan buat hukum positif kita berkaitan dengan masalah pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan masalah diri-diri kesusitanan mungkin waktu saya sudah mengingatkan lebih tapi tidak kaya kebenaran-kebenaran waktu itu ya kaya ini itu saja yang saya sampaikan berkaitan dengan ada mampuannya terutama bagi saya dan ini dapat kita diskusikan bersama-sama dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh